Shalom anak-anak mis yang ada di rumah Kembali lagi bertemu dengan Mis Oktaf Yaukapea Dalam pembelajaran pendidikan Agama Kristen Nah mis mau menyampaikan dulu Apa kabar anak bidik ibu yang ada di rumah Ibu harapkan semuanya Baik-baik saja Ini kita akan belajar Pembelajaran 1 untuk kelas 4 Yang bertema Sungguh Allah menghadir Dalam kejadian 1 Ayat 28 sampai 29 Sebelum kita memulai pembelajaran kita Kita mau berdoa terlebih dahulu ya Sekarang lipat tangan tutup mata Kita mau berdoa Terima kasih Tuhan Buat sejap kebaikanmu dalam hidup kami Hari ini kami mau memulai Pembelajaran agama Kristen Berkati pembelajaran kami Dari awal sampai akhirnya Dalam nama Tuhan Yesus Sekarang memperdoa dan bersyukur Tujuan pembelajaran kita hari ini Mengungkapkan ketaguman Atas kehadiran Allah Menurutmu Apa arti Allah mahadir? Allah itu omni persen Allah yang mahadir Artinya Allah yang senantiasa ada dimana saja Dia mengetahui kisah demi kisah yang kita alami di bumi Dalam segala situasi Allah tahu karena dia hadir Dia mengetahui secara detail apapun yang terjadi pada kita Meskipun ada cintaan manusia di bumi yang bersama-sama menyuarakan nama Tuhan Dia mendengar seruan mereka masing-masing Saat air mata Kesesakan mengalir Tuhan merangkul kita Dan memberikan damai sejahtera dari surga Ketika kita di sekolah Rumah di mana saja Dia juga hadir Saat suka maupun duga cinta Dia bersama dengan kita Dan sejak awal penciptaan alam semesta Beserta dengan isinya Termasuk manusia Allah sudah menunjukkan kehadirannya Kuasa Tuhan dinyatakan Pada mulanya ketika Ia menciptakan alam semesta Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada Atau para Dimana kuasa dan kehadirannya Dinyatakan melalui penciptaan alam semesta Dalam kejadian satu Dan satu sampai dua puluh enam Hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap Hari kedua Tuhan menciptakan catrawala Hari yang ketiga Tuhan menciptakan darat Laut dan tumbuhan Hari yang keempat Tuhan menciptakan matahari Bulan dan bintang Hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang Di air dan di udara Hari yang keenam Tuhan menciptakan binatang Di darat Dan hari yang keenam juga Tuhan Allah juga menciptakan manusia Tuhan Allah mengambil Dibu tanah liat Tuhan Allah membuat Dan membentuk manusia Seperti gambar dan rupa Tuhan Allah Lalu Tuhan Allah menghempuskan nafas Hidup ke dalam hidung manusia Manusia laki-laki itu bernama Adam Dan manusia perempuan itu bernama Hawa Pada hari yang ketujuh Tuhan Allah memberkati Dan menghempuskan semua ciptaannya Yang amat baik Akhirnya Tuhan Allah menempatkan manusia Di taman Eden Jadi Kita patut bersyukur dan Agung akan semua kebaikan Dan kuasa Tuhan dalam ciptaannya Dan dalam hidup kita Karena kita adalah ciptaan Tuhan Yang paling istimewa Yaitu Segampar Dan berupa dengan Allah Kita juga diberikan kuasa Untuk menaklukkan bumi Dan menguasainya Artinya Manusia boleh mengambil Kekayaan alam Untuk kebutuhan hidupnya Namun Juga harus menjaga Dan merawatnya Dengan penuh tanggung jawab Seperti tujuan pembelajaran kita hari ini Mengungkapkan Kegaguman atas Kehadiran Allah Dengan cara Pertama Berdoa Dan mengucap syukur Setiap hari Kedua Menjaga lingkungan hidup Yaitu Tidak membuang sampah sembarangan Yang ketiga Tidak membuang Sampah di selokan Yang keempat Tidak merusak Tanaman Tapi Merawat Tanaman Nah Setelah kita belajar Tentang arti Alamah hadir Tulislah Di buku tulismu Bentuk-bentuk Kehadiran Allah Melalui alam semesta Dan Berbagai peristiwa alam ini Tulislah Juga Manfaat bagi manusia Hewan Dan tubuh-tubuhan Nah di bawah ini Ada soal-soal Dan anak-anak Harus tulis Yaitu Gambar pertama Matahari Manfaat bagi manusia Hewan dan tubuh-tubuhan Yang kedua Gambar tubuh-tubuhan Manfaat Bagi manusia Hewan dan tubuh-tubuhan Selanjutnya Gambar hujan Manfaat Bagi manusia Hewan Dan tubuh-tubuhan Nah Itu adalah tugas kamu Tugas kamu yang kedua Itu Tugas kamu selanjutnya Hafalkan penciptaan Tuhan Hari pertama Sampai hari ke-6 Dalam kejadian 1 Eh 1 Sampai 25 Selamat mengerjakan Oke Sekarang kita Memasuki Doa penutup Sekarang kita mau Doa bersama-sama Terima kasih Tuhan Buat penyertaanmu Dalam pembelajaran kami Dari awal Sampai akhirnya Hari ini Kami sudah selesai belajar Futur kami senantiasa Menjadi anak yang Selalu mah bersyukur Dalam hidup ini Amin Kita akan bertemu Di materi kita yang selanjutnya Shalom Tuhan Yesus Mb.